Alhamdulillah, balapan dari SMP, dulu dari awal orang tua itu ngasih tau kalau kamu kayak balapan liar, atau ngebut-ngebutan di jalan, terus juga minum-minuman alkohol, ngerokok, stop balapan. Dan latihan-latihan ngikutin latihan Eropa. Nah, faktanya apakah selama balapan, Mas Dimas mendapatkan latihan yang proper? Yo, bos bosku semua! Nah, kembali lagi dengan saya, Dr. Tirta alias Pengpengpeng. Dan kali ini saya nggak sendiri, saya bersama seseorang tamu istimewa, atlet Indonesia, pembalak kebangat Indonesia, yang merintis, ini benar-benar rinol yang merintisnya, Dimas Eke, yo, bosan, yo! Ini agak beda ya, jadi kita tuh habis fondo 100 kilo, nah, beda, di atlet, saya orang awam. Habis fondo, dia tetap kondangan, aktivitas segar bugar. Saya habis tidur. Terkapar. Itu aja, tapi prestasi yang luar biasa. Nah, tujuan saya mengundang Mas Dimas, bukan bahas sepeda, tapi bahas karir balapnya. Terutama buat kalian nih, kita kan ada kabar baik ya, diancol balapan liar dilegalkan. Nah, gimana tuh, ya kan? Nanti saya mau tanya itu, tak kepaian, balapan liar tapi legal. Padahal penghasilan balapan liar, itu bukan dari balapannya, pinggilannya. Alias apa Ruhan? Sampingan. Eh, eh, gitu. Apakah pernah dia ikutan? Mas Dimas, gimana Mas? Alhamdulillah, baik. Baik? Baik. Habis fondo pagi-pagi keujanan, habis semangat. Oh, malah-malah semangat ya? Akhirnya dokter kan bisa fondo. Ya, karena dipush. Ayo, 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 ayo. Ini istirahat kapan, ya kan? Rutinitas itu cabari ngapain sih, Mas? Sepedahan, saya lihat tuh kalau di medsos, sepedaan, motor, trail, kadang sepedaan lagi. Tidak ada inisiatif untuk kerja gitu ya, Mas. Jadi, ada kayak jualan jersey gitu sekarang, tapi... Jersi bola? Jersi sepeda. Oh, jualannya masih terkait hobi? Masih terkait hobi. Tapi, jadi sambil nunggu sebenarnya event balapan, atau nanti akan balapan di mana, tetap jaga kondisi lah. Jaga kondisinya untuk yang memungkinkan saat ini, tetap jaga fisik dari aktivitas sepeda atau olahraga. Praktis tidurnya gimana tuh, Mas? Tidurnya normal. Jadi, misalkan emang kebiasaan bangun subuh jam 4 gitu. Terus? Jadi ya, jam 9, jam 10 limit, jam 10 setengah itu ya, normalnya karena kita dipush untuk aktivitas pagi sampai sore capek, pasti akan tertidur, lelah gitu kan. Iya. Jadi, bangunnya tetap jam 4, jadi sebelum subuh kita udah bangun. Berarti tidur jam 9 ya? Jam 9, jam 10 kurang lebih. Membagian waktunya buat family timenya? Kebetulan anak-anak juga bangunnya jam pas subuh. Wajah. Merokok nggak? Nggak. Alkohol juga nggak? Wah, berarti memang strike age banget ya. PMA, Positive Mental Attitude, that's strike age. Memang itu diatur oleh tim balapnya, sehingga akhirnya menjadi kebiasaannya Mas Dimas, atau memang itu adalah niat dari pribadinya Mas Dimas? Jadi, Alhamdulillah, balapan dari SMP, dari awal orang tua itu ngasih tahu kalau kamu kayak balapan liar, atau ngebut-ngebutan di jalan, terus juga minum-minuman alkohol, ngerokok, stop balapan. Oh gitu aturan ya? Ya. Untung saya udah nge-pots bro. Kalau nggak, saya nggak boleh ngomong. Dan abis itu jadi kayak, apa, stay di otak gitu loh kalau, nggak boleh. Ncoba, pernah nyoba ngerokok, pernah. Pernah nyoba minuman yang belakon, pernah. Tapi saya nggak suka, karena, ya dari dalam dirinya nggak suka, akhirnya nggak, ya nggak suka gitu, nggak lanjut. Terus akhirnya, ya fokus sama yang, Healthy Lifestyle berarti? Iya, balap. Pola makan, pola makannya pembalap itu seperti apa sih Mas? untuk dijaga seperti ini, sehingga kan ini jeda balapan 6 bulan ya? Iya, 4-5 bulan lah ya. Itu pola makannya gimana Mas? Jadi lebih, sebenarnya kan karena, kalau balapan GP ya, 2019 saya pernah balapan GP, itu yang benar-benar kayak 18 race gitu. Jadi kadang 1 bulan ada 2x balapan, ada 3x balapan, itu benar-benar kita jaga banget. Nah, tapi kalau kayak udah winter, winter gini, mereka tetap training, tapi ada sedikit kelonggaran. Cuma, biasanya nggak banyak. Kayak misalkan, dia take one week holiday segala macem gitu, itu kayak buat pergi ke pantai, karena kan winter kan, dia pergi ke negara timur tengah, terus buat kayak, kalau lihat di sosmed gitu kan, buat relax sama family segala macem, tapi dia balik lagi ke Eropa, hajar lagi. Oh gitu? Jadi memang diatur sangat ketat ya? Karena kalau lihat nih, yang kemarin juara dunia Moto3, Pedro Alcosta, dia dari sekarang winter training-nya itu full di atas motor. Dan itu yang harusnya, rider Indonesia atau, ya misalkan tim Indonesia bantu, untuk latihan. Untuk latihan. Karena kalau kita mau sama, menurut saya ya, kalau kita mau sama kayak rider Eropa, kita tinggal ngikutin. Dia latihan seminggu berapa kali sih? Oh. Misalkan seminggu latihan 5 kali. Oh durasinya kayak gini, programnya kayak gini. Jadi gak ada yang instan kan? Gak ada yang instan. Jadi semua butuh proses. Respect. Berarti sama persis nih, dengan PSSI, sama persis dengan PPSI. Kalau ada misalkan, federasi yang menginginkan pembalap Indonesia sih, kenapa sih gak langsung juara? Ya untuk menjadi juara, diperlukan latihan yang sangat ekstrim. Dan latihan-latian, ngikutin latihan Eropa. Nah faktanya, apakah selama balapan, Mas Timas mendapatkan latihan yang proper? Tawanya kok kayak kecut gitu ya? Faktanya gimana ya, Mas? Harapannya sih bisa dapat yang proper lah ya. Tapi ya mungkin keadaannya belum, belum, belum dapat yang, yang sesuai maksudnya. Kayak, kita tuh, simple. Kayak waktu saya dengan, sebelumnya, Alhamdulillah saya bisa podium waktu di Barcelona, 2012, podium di Abel Cete, di 2018. Alhamdulillah dapat latihan yang proper, dalam artian, misalkan pembalap itu, seminggu lima kali, di atas motor, paginya, sorenya gym, atau sorenya cardio, dan hari berikutnya, di switch, misalnya sorenya yang motor, paginya yang, aktiviti fisik. Kan itu harus diatur, platz itu dari tim kan? Iya, karena, bukan sampein bayar sendiri gitu. Misalnya motor gitu, muter-muter sendul, atau muter-muter track gitu, enggak, memang dari timnya kan? Iya, normalnya, karena pengalaman sebelumnya itu kayak gitu, jadi, mungkin kalau Sultan, kalau saya Sultan beda kali. Wiss, bayar sendiri gitu ya. Kayak siapa? Karalabrahman ya? Ya, kayak gitu kan? Karalabrahman ya, wey, tahu dong nonton! Karalabrahman, dia tuh apa? Pengusaha... Minyak! Minyak, kalau gak salah minyak. Minyak sama ini ya? Alat kesehatan? Alat kesehatan ya? Nah, kalau sekarang, kalau di F1 tuh yang sukses, Ocon, Ocon. Si Ocon tuh, Ocon ya? Steban Ocon satunya siapa sih? Kok Lando Norris, gue culet, lupa gue. Pokoknya bapaknya beli timnya, jadi Aston Martin, nah gitu. Nah, sekarang yang saya tanya, apakah selama balap, pembalap tuh juga terlibat, Mas Dimas tuh? Terlibat setting, terlibat konsultasi dengan kepala mekanik, head mekanik. Jadi, tim teknis saya yang di CV itu namanya tim Steylo Bike. Nah, Steylo Bike ini punya sejarah, dia bawa Lorenzo juara dunia 2 kali di GP250. Terus, bawa Hiroshi Ayama terakhir GP250 di 2009. Terus, dia di film CV juga Sebastian Porto, terus juga termasuk Avisyari nih, tetangga kita. Oh ya? Ya, jadi, yang di Malaysia ya? Ya, dia kan, di Moto2 beberapa kali podium. Nah, tim ini punya formulanya, seperti yang tadi disampaikan, misalkan, satu minggunya, si Hafiz, misalkan si rider Eropa latihan 5 kali, si Hafiz 5 kali setengah atau 6 kali. Oh ya? Kenapa? Karena supaya, kita dari Asia nih, kita respect kita dari Asia, tapi kita harus, trainingnya more dari, orang-orang Eropa, supaya, ya at least, saat bertanding kita bisa sejajar nih. Oh, jadi udah biasa dan kan-kan ya? Makanya banyak yang rider Malaysia, atau rider Asia yang mau stay di sana lama, tapi dengan latihan yang proper, karena, supaya kita bisa saingan sama mereka. Kalau yang biasa dilakukan membalap tuh, settingnya apa aja sih mas? Kena saran apa yang biasa kayak, habis latihan nih? Biasa kan membalap ke pedok, terus dia bilang cerita-cerita bahas. Sebenarnya apa sih yang suka dibahas di sana itu? Jadi, misalkan kayak EP1, kita dari base setting motor, terus kita kayak, komen, misalkan, stability motornya set braking, karena itu paling berpengaruh. Stability motor set braking ya? Jadi, kalau motor untuk kenceng itu, semua orang pasti bisa tinggal buka gas. Tapi, untuk kayak, buat berhentiin motor di point yang terdekat dari tikungan, itu gak semuanya. Itu dari rider-nya, control si motor, plus helping dari set up motornya. Nah, terus yang next-nya dari situ, grip. Supaya, kita kalau kebanyakan grip, juga itu jadi minus di akhir-akhir lap. Karena, barangnya akan cepat habis. Ya, itu yang biasa kemarin dikeluin Lorenzo di awal-awal, sampai dia muak. Nah, itu yang poin itu, yang si rider dan tim. Rider dari komen, tim itu dari data si motor. Data logger. Plus, si experience si crew chief-nya. Misalkan, crew chief yang udah pegang motor atau sama rider yang top performance gitu, dia akan kasih input atau set up ke rider. Misalnya, kayak saya rider Asia gitu, dia akan helping banget untuk ngebantu si rider grow up. Dengan experience-nya dia. Oh, gitu. Kenapa saya bisa ngomong gini? Karena, orang technician dari Kalex, Kalex itu frame-nya yang di Moto2 itu, yang banyak dipakai. Dia ngomong, at least, you need 10 years experience mechanic atau crew chief yang udah punya experience 10 tahun untuk helping, buat bantu saya nih, dalam set up motornya. Wah. Karena kan kalau... Mahal dong gajinya, kalau nyari crew chief yang 10 years. Ya, maksudnya... Kurusan tim ya. Ya, kayak gitu lah. Maksudnya, tapi dia ngasih input, kalau misalkan, kamu dapat, kayak experience crew chief gitu, kamu akan sangat terbantu. Kenapa? Karena dia punya experience yang udah lama banget di sirkuit yang sama dalam MotoGP, mungkin yang berbeda band-nya. Tapi kan at least dia punya feeling yang sama. Oh, kalau motor misalnya keluar tikungan, oh, terlalu slide nih. Oh, ini dimajuin sedikit swing arm-nya nih, supaya motornya lebih pendek, grip-nya lebih dapet. Tapi minus-nya nanti, akhir-akhir lap, kamu kehabisan grip. Nah, caranya kenapa? Kamu kontrol gas-nya. Terus, awal-awal lap, kamu akan khususkan kenapa? Full, tank-nya full. Yap. Full gasolin. Tapi akhir-akhir lap, kamu easy bawahnya. Tapi minus-nya, grip-nya less nih. Kalau mau, grip-nya belakang dikurangin sedikit, tapi banyak spin. Tapi akhir lap, kamu grip-nya tetap oke. Jadi manajemen ban, itu penting banget. Manajemen ban, ya. Dan kalau kriteria motor, kalau kita lihat, kemarin kan sempat bilang di media tuh, bahwa perkembangan teknologi di motor tuh, terutama MotoGP, entah tuh MotoGP, Moto2, Moto3, itu teknologi yang luar biasa. Sebagai, Mas Dimas kan udah lama banget ya di Eropa. Dari, dari ART ya. Ya. Dari jaman ART, terus, dari jaman Rotes, ART, sampai area Eropa. Perbedaannya motor yang sekarang, kemarin dipegang, itu apa sih Mas teknologinya? Jadi kayak yang, saya kan di Moto2 ya. Jadi waktu experience-nya dari, 2015 sampai 2019 itu, 2018 di CEV itu kan pakai Moto2 yang sama, pakai mesin CBR 600, terus 2019 itu ganti mesin Triumph. Yang beda itu, mesin Triumph itu ada elektronik, maksudnya elektroniknya, Magnetima Rally, jadi dia tuh ada, SU-nya, jadi kayak dia ada, untuk launch control, karena kalau yang di Moto2 itu, CBR 600 itu nggak ada, launch control. Nggak ada launch control. Nggak ada, jadi dia by feeling, nah, launch control, terus ada engine map, yang bisa di adjust, 3 poin, sama torque, torque map. Jadi kita selama motor nih, kita ada pilihan nih, kita mau pakai misalkan, awal-awal lap, bannya masih grip, bensinnya masih penuh, torquenya full, tapi ketika makin less, kita ganti map kedua, supaya agak reduce sedikit. Berarti di memory ya? Ada di adjust-nya, tapi 3 poin aja adjust-nya, jadi map 1, map 2, map 3. Nah, engine brake-nya juga sama, kita, wah motor susah berhenti nih, saat bensinnya penuh, kita pakai engine brake-nya yang cukup gede, cukup keras, tapi ketika udah mulai less gasolinnya, karena kan nggak terlalu mendorong kan, baru di review sedikit. Tapi itu ya harus biasa, harus dipencet-pencet dong. Jadi misalnya ada poinnya, warna hijau, warna kuning, sama, salah pencet, hancur dong. Pernah, waktu itu saat testing kan, salah pencet nggak hancur, jadi misalkan overpower, misalkan arusnya udah kita, bahannya udah mulai banyak lap, kita pakai yang torquenya agak soft sedikit, supaya nggak bantu untuk traction yang nggak over. Betul, nggak spin-pin dulu ya. Wah banyak slide, ternyata pas cek di data, salah pencet, kerucif cek, oh kamu komennya banyak spin kan, iyalah orang naiknya misalkan pakai yang torquenya besar nih, kayak gitu-gitu, jadi lebih, oh iya ternyata, kalau saya pakai yang ini, bisa bantu improve nih, tapi itu ya komunikasi dari timnya itu sangat penting. Berarti benar-benar triangel banget ya, dari mesin pengaruh, kerucif pengaruh, komet pembalam pengaruh. Apalagi dengan teknologi yang sekarang di Moto2 ya, jadi kalau bisa lihat, yang kru tim yang paling banyak experience, kayak contohnya KTM Ajo, KTM, yang kemarin, kayak dua rider-nya benar-benar proper banget buat di depan, karena apa, dia punya experience yang bisa disambungin langsung ke rider, dan itu bisa, apa ya, connect sama correct gitu loh untuk setup-nya. Jadi pengaruh banget dong, kayak Danny Poitroso kemarin di MotoGP, ditarik dari, setelah pension, ditarik menjadi test ride-nya KTM, untuk menjadi gurunya, itu ngaruh ya. Ya, akhirnya berbinder, itu benar-benar kayak, ngaruh ya experience itu, berarti ngaruh ke pembalap ya. Karena experience itu kan, nggak bisa dibeli. Ya benar, dan kalau kita ngomong soal experience, selama menjadi pembalap, sukanya apa sih? Ya sukanya, ya inilah, maksudnya, saya tuh dari SMP, dari SD sih, pengen jadi pembalap MotoGP. SMP, saya di Cijantung, di Kopases, di 103, ditanya, cita-cita waktu itu kan, sama guru BP kan, kamu mau jadi apa? Dokter, tentara, polisi, ya, saya mau jadi pembalap MotoGP, wah yang lain pada harga. Ketawa. Ha, gitu kan. Tapi alhamdulillah kan bisa, achieve. Tapi waktu SMP itu, belajar pertama gimana? Berarti orang tua, mau ada di semua. Ayah suka ngebut lah, tapi kan kakek tentara, gak boleh balapan kan. Nah terus, akhirnya ya suka ngebut-ngebut, begitu aja, bukan liaran atau apa, kayak ngebut-ngebut, begitu aja. Akhirnya, saya tertarik gitu. Kenapa? Karena pernah jatuh di komplek gitu kan. Ya udah, kamu coba dibikin baju balap, di Depok kan ada HRS tuh, masih pakai kalap, segala macem. Coba liat yang di sentul kecil, di karting. Terus diarahin, diarahin. Oh ternyata, ya gak gampang juga, tapi ngeliat, wah nih anak minatnya disini gitu. Terus saya, yang saya selalu ingat tuh, jangan malu tanya. Sebagai junior-junior nih, yang adek-adek yang suka balapan, jangan mau tanya. Misalkan, ada senior, atau misalkan yang lebih, ada experience-nya gitu, datang di track. At least dia datang, atau latihan, jangan langsungkan tanya sama mereka. At least misalkan. Masih-masih tanya terus tuh? Saya tanya, waktu itu tanya Fadli, tanya rider-rider yang sering liatkan disitulah. Saya tanya aja, wah ini gimana sih bang disini, gimana sih gigi berapa sih gitu. Dah, sometimes jadi dia kasih tau nih, pas masuk, eh Dimas masuk bareng. Satu lap, dua lap, dia arahin nih, wah racing line-nya kayak gini nih. Habis itu dilepas, nanti kadang dia berhenti, dia akan suka, eh kamu tuh harusnya disini kayak gini loh. Maksudnya itu tergantung kita pendekatannya, ke si rider-nya juga. Dan pertama kali masuk tim profesional, gimana ceritanya? Jadi, pertama kali saya balap 600 itu 2009, kenapa? Karena, waktu itu untuk balapan bareback, postur saya udah tinggi. Oh. Jadi kayak, oh Dimas ketinggian nih, akhirnya diarahin, karena belum ada 250, langsung ke 600. Tapi saya 2009 balapan pake motor tua, 2004. Terus, itu balapannya di? Disentul aja. Waktu itu kan, untuk sirkuit besar kan di Indonesia cuma disentul. National Championship per spot. Terus 2010 itu sama Dukat Indonesia, pakai 4848 sama Om Mateo. Oh, sama Om Mateo terbaik. Terus itu apodium tuh di dua resta akhir atau satu resta akhir. Nah, 2011 ditariknya sama Indonesia. Tapi, saya ada accident, patah tangan. Oh iya? Ini patah tangan, vakum 6 bulan. Ini saya, sini patah sama pergelangan. Pas risk? Iya, accident. Accident gitu, terus patah, vakum 6 bulan itu yang susah. Kenapa? Karena ini pergelangan kan? Buat gas, buat rem. Ada narkus artius. Buat gas rem. Ini juga gak, arahnya udah gak sejajar. Ya, tapi ya, tetap semangat buat, udah, udah di balapan, kalau berhenti tengah-tengah. Susah. Kayak kata-kata bapak nih, kan tadi saya pengen masuk akmil gitu kan ya. Kamu udah kecebur di balapan, nyeberang sungai, udah di tengah-tengah, mau balik. Pivot jangan. Bahasa, mau maju juga bahasa, udah maju terus aja. Ya, akhirnya, niatin tekad, fokusnya full. Recovery, 6 bulan. Recovery pakai fisioterapi? Pakai fisioterapi juga, terus latihan di gym juga. Akhirnya, 2012 full yang balapan, terus main yang kayak, sama sama Indonesia waktu itu, di Amadoni, sama Topan, di, main di Qatar, terus, rookie of the year Asia, kayak RC Championship di, di Asia. Terus, 2013, baru sama, Honda, Stronda. Nah, dari situ, 2013, alhamdulillah, ngebuka jalan, menang Suzuka 4 Hours. Bener. Tau itu. Dari situ, alhamdulillah, bener-bener kebuka tuh. Jangan ya? Suzuka 4 Hours. Itu kan viral banget tuh, Mas, jawaban Suzuka 4 Hours. Karena, pertama Indonesia, mas. Ya, itu berapa pebalap? Tiga sama siapa? Dua. Dua sama siapa? Kalau 4 jam dua, sama Iswandi Mu'is. Nah, jadi itu bener-bener kita kayak, saling menutupi lah. Kenapa? Iswandi Mu'is, dalam postur tingginya, dia agak pendek. Saya agak tinggi, jadi saya menyesuaikan posisinya, karena kan dia gak mungkin, posisinya lebar gitu kan. Tapi alhamdulillah, rejeki juga, bisa podium pertama Indonesia menang, di kejuaraan Endurance Suzuka. Dan habis itu membuka jalan tuh? Ya, alhamdulillah, naik ke Suzuka 8 Hours. 8 Hours. 8 Hours. Pertika kan itu? Ya, 2014, saya, sebelum, sebelum sama Asra ke CV sana, saya, Randy Abirawa, Almarhum Pak Benny Jati, ya. Papa saya dan teman-teman, teman-teman lah semuanya, patungan pak. Patungan? Wildcard ke Moto2D. Anjir, wildcard tuh berarti patungan berapa tuh? Bisa disebut gak nominalnya? Dulu tuh, tapi ini, sekitaran aja. Tapi ini yang mahal itu sebenarnya, kita berangkatin 4 orang. Harusnya mungkin saya, bertiga aja tuh udah lumayan lah, nurunin. Itu kurang lebih kita habis tuh, 350 lah. Puset, patungan tuh? Patungan, itu bener-bener saya dapet dari, kontrak, saya taruh juga. Nggak sponsor tuh? Enggak. Jadi, ada foto nanti saya kasi-kirin. Nanti kita akhiri, nanti dilihat. Boleh, jadi namanya tuh, di Sava, di Sava tuh nama saya, adik saya, Dimas, Sarah Farah, Abirawa itu teman saya, Randy Abirawa, terus ada Star Motor Pak Benny, terus ada individual tuh, teman-teman papa, itu di properti. Jadi semua, kita cemplungin ramah-ramah di situ. Itu pure, ada. Waktu itu sebelum berangkat, sempat ketemu Pak Hawks, waktu jadi Pak Gubernur. Itu megang apa tuh pasti wildcard? Saya megang itu FDR, itu start nomor 22 di Harris, pertama kali, bannya masih miscelin, belum download, finishnya 11. Anjay! Alhamdulillah, maksudnya, ya orang mau, saya maunya podium, cuman kan, kita tau yang lain di situ, rider-ridernya, yuk, disupport, disupport, udah pernah, terus kedua disupport, totalitas kan kembali, tidak hanya faktor pembalap, tim sama mekanik. Itu wildcard? Nah, itu juga saya alhamdulillah, dibantu sama temen kita, avi syarin ya, tetangga. Dia di tim itu kan, style of bike. Nah, dia bantu saya nih, untuk input, Dimas, kamu mau ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Alhamdulillah, makanya dari, bisa improve pelan-pelan, masuk ke, near top 10 kan. Lepas itu, 2015, alhamdulillah, rezeki lagi, Astra Honda support, sampai 2018, bisa bawa dua, podium, 2017 dan 2018. Dan alhamdulillah juga, maksudnya kebanggaan, buat saya sendiri, buat keluarga juga, buat tim, bisa mengibar bendera merah putih, di Barcelona waktu 2017. Ya, yang fotonya aku share di story. Itu, terharu sih, maksudnya, pembalap Indonesia pertama ya? Iya, jadi, maksudnya, pertama gak itu ya? Pertama, kayak, pembalap, atau, pembalap motor nih, pembalap mobil, itu juga bisa lo, mengibar bendera merah putih, di negara orang. Jadi, maksudnya, bukan yang, olahraga yang ada, normal di ASEAN. Gak siapa pula, perlu tangkis. Jadi, olahraga yang, peminatnya jujur dikit, tapi, penggemarnya banyak, tapi bisa nomor satu. Nah, nomor podium, udah bagus banget. Nah, apalagi sekarang, kita punya sirkuit, yang harus, mandalika. Mandalika nih. Itu keren sih. Itu keren banget. Nah, kalau dukanya? Ya, dukanya, mungkin, kayak, pengurusan administrasi, kayak visa, itu, kita gak sulit. Sulitnya gimana? Ngurus sendiri gitu? Ngurus sendiri, terus juga, kayak, kalau misalkan kita turur Eropa gitu, masuk ngurus sendiri, ripet dong bang? Ya, gitu pak. Kayak, kayak takut-takut ya, takut jancem ya. Terus, tukar berikutnya apa bang? Ya, mungkin ya, kita yang tadi, saya sempat bahas di awal, kita tuh, sebagai atlet, kita perlu latihan yang proper. Maksudnya, kita lawan Eropa, kita latihan harus sama kayak mereka, atau lebih. Karena kenapa? Kita respect mereka latihan hampir, kita kan, jamannya sosmed. Bapak bisa lihat tuh, misalkan pembalam MotoGP, Ya emang, latihannya ngeri. Latihannya kayak gimana. Bahkan ketika habis race aja, baru seminggu, mereka latihan lagi tuh kan, di sirkuit yang sama. Ya, di sirkuit yang sama, atau sirkuit kecil, tapi benar-benar proper gitu. Maksudnya, kelihat deh, di Instagramnya hampir setiap hari loh, dia posting. Kenapa? Karena dia nunjukin nih, kita tuh siap nih buat balapan gitu. Karena kenapa kita, di sini ada sponsor, ada sponsor, ada, buat nama negara, buat nama personal, keluarga, segala macem, ya kita maunya, bawa nama tim ini nih. Selama sumur ini, Mas Dimas, sudah nyumpa Mandalika belum? Belum. Hah? Belum. Sumur-umur ini? Belum. Saya pernah ke Mandalika, tapi dulu, dua ribu berapa. Tapi sumur-umur sebagai pembalap, enggak pernah test ride. Belum. Kalah dong sama Den Dimas. Iya. Ini serius loh, ironis loh. Den Dimas, itu motovlogger, ngeliling loh udah. Iya, saya lihat. Naik si BR250. Saya lihat, saya lihat. Kalah loh. Namanya Dimas, tapi beruntungan dia. Berarti atlet pembalap, malah justru belum nyoba dong? Kalau Mas Dimas aja belum buka, Mas Dimas Aikin belum? Belum. Ada, ada yang udah nyoba, yang temen kita juga, yang bakal balapan Moto3 tahun ini. Mario, kemarin udah testing di sana. Tapi susu Mas Dimas belum? Saya belum. Kaget loh saya. Masa kalah sama water vlogger? Water vlogger udah nyoba, keliling. Ya, ini bangunannya keren ya. Gravelnya mantap. Perpaduan warnanya mantap. Indonesia merah putih. Ya, emang keren. Nah, memang semua kayak gitu. Untuk, itu, wah kaget sih kalau itu. Duka berikutnya, apa lagi? Ya. Ini mengejutkan sih, kalau nggak pernah nyoba Mandalika. Harusnya, moga-moga dari sini, temen-temen dari Mandalika Circuit, bisa mau adain Mas Dimas, Maliha nyoba. Kan punya motor. Motor aja dibawa ke sana, kan? Nggak, masa, itu, aduh. Berarti selama ini, selama latihan kesentul doang dong? Iya, karena kan, opsi paling dekat dari Jakarta sentul. Nah, kok, next, next, next. Dukanya ini kok, kok, ada banyak yang perlu dibahas nih, tapi tanya lagi deh. Berikutnya, duka berikutnya tuh, apa lagi? Ehm, gini deh. Itu, itu, itu. Nah, kayaknya kan sulit nih ngomong, dan ini attitude ya, ini etika. Ini adalah etika dari pembalap ketika, sama kayak dokter. Aku pun kalau ditanya dukanya dokter, dan ditanya soal income dengan kawan, aku pasti akan menjaga etika dari orang yang ini. Ini keren nih. Kita harus sebut tangan dulu nih. Duka-dukanya masih, masih, masih melindungi ya, yang dulu gitu. Kalau kita sebut nih, 2022 balap di mana? Ehm, hehehe. Dukanya cuma dua loh, yang lain nggak disebut loh. Ini adalah bentuk penghargaan, karena, terlepas dari jasa, itu adalah etika rahasia perusahaan. Balap di mana? 2022? Ehm, harapannya, berarti belum dong? Belum, belum ada omongan sama sekali. Berarti free agent? Sekarang sih free agent, karena kan kontraknya kan sampai 2021, dan terus, waduh, saya berjuang buat, mencari sponsor. Berarti sekarang kesulitan sponsor? Belum ada, jadi ada beberapa yang sudah, sudah, tapi belum deal kan? Belum deal, jadi, karena kan untuk balap itu sebenarnya kan, nggak gampang. Tapi, apa namanya? Yang buat problem apa? Skill iya ada, motor iya ada, career experience ada, koneksi di Eropa ada, visa bahkan ngurus sendiri dulu pernah. Jadi, sudah biasa OOTD, apa-apa itu ke DW, bos? OOTD. Mas, itu masuk, itu masuk. Eh, benar, apa-apa diurus DW, OOTD. Maksudnya, apakah memang, kenapa sampai, menurut Mas Dimas, kenapa sampai, tergantung kayak gini? Ini benar-benar tergantung, berarti gantung dong posisi? Iya. Balap di mana, nggak tahu? Nggak tahu. Jadi, sebenarnya, kan, misalkan kita mau, lanjut tahun depannya, atau enggak, itu kan ditentukan di, sebelum akhir tahunnya, jadi kita tahu prepare-nya, kita mau kemana arahnya kan ya? Iya. Jadi, pas sekarang ini, jujur, saya mau balapan, hati saya mau balapan, TK saya mau balapan, dan saya pembalap, maksudnya, masih berjuang, masih berjuang, untuk bisa balapan, di tahun ini. Ya, agak ironis, sudah nggak pernah nyoba, mandalikanya, kalah mau motovlogger malahan, yang satu, padahal, udah ngarumin negara, yang satu belum, maksudnya, kalau motovlogger berharusnya, Mas Dimas juga dikasih, kesempatan yang sama doang, apalagi Honda loh, dia dapat si BI ya, 250, berat nih, kalau bahasnya nih, kalau soal kontrak, sampai gantung, kan ini dah awal tahun, nah terus, deadline nya kapan, daftar tim di MotoGP, kan tim ini harus nyetor kan, kalau di MotoGP, Moto2, Moto3, kita harus nyetor nama, jadi, sebenarnya ada, bisa cek juga sih, di MotoGP.com, itu, kayaknya sih, di bulan November, atau Desember maksimal, itu, itu input rider, yang untuk ikutan, di tahun berikutnya, misalkan di 2001, mereka dari, Oktober, November, itu udah masukin nama, nama settle nih, saya akan pakai, untuk mesin 2022 ya, ini untuk 2022, nah terus, kalau sudah Januari gini, berarti udah gak bisa masuk, ya gak bisa, karena udah full kan, di Moto2 nya, jadi ya, masih berjuang, dan ber, super bike? ada kemungkinan, tapi, ya itu, balik, mudah-mudahan, bisa kekejar, dapat sponsor, kita harus semangat, wah gila sih, ya harapan, hope, hope nya masih optimis kan, Insya Allah, masih optimis, karena, di sekarang, semua berjuang, maksudnya, saya juga berjuang, gak ada kata, give up ya, never give up, jangan kasih kendor, yang aku salutnya, ada tiga sih mas, maksudnya, gini, banyak orang, kayak pegawai, itu spill boss nya loh, di twitter, Sunpan itu masih, tidak mau cerita apapun, keep, dan tetap menyimpan diri sendiri, dan sekarang, dalam ketidakpastian, Sunpan masih untuk, berjuang mencari sponsor sendiri, iya, karena kan, harusnya, maksudnya, menurut saya kan, kalau misalnya, saya jadi balap tahun ini, 2022, at least tuh, di komunikasi ya, maksudnya, ada di info, kamu nanti aranya disini, atau, di komunikasi sama tim sebelum ya, iya, tapi kan, jadi sama tim sebelumnya, belum di komunikasi, ya, belum sih pak, secara umum belum, secara umum belum, maksudnya, info-info aja, misalnya saya lanjut atau enggak, info aja, kalau gak lanjut, ya gak apa-apa juga, maksudnya, berarti butuh kepastiannya adalah, langsung kan, bos, saya lanjut apa enggak, kalau enggak, enggak, ya iya, kalau enggak, saya cari lain, kalau enggak ya, saya usaha, ya at least nanti dapat, atau enggak dapat, kita coba usaha dulu kan, itihar dulu kan, mau nanti, kalau rezeki, enggak kemana, jadi yang dibutuhkan adalah, kepastian, tentang tim kan sebenarnya, kepastian sampai di sebelumnya itu, mau dimana, atau misalnya masih lanjut, masih lanjut di tim itu, kalau enggak, yaudah aku cari sendiri, ya kurang lebih seperti itu kan, kasarannya kan, ini statusnya itu, kayak Ozil dulu, di jaman Arsenal, pada waktu itu dia dibukukan, karena statusnya dia sering, tweet politik, yang pada waktu itu, di blok sama Arsenal, karena Arsenal China, ngamuk fansnya, eh, ya ngamuk, yang dia bersuara tentang, kalau Muslim di Ugyur ya, di China, yang akhirnya di blokade tuh, jadi enggak bisa main, mainnya sama tim B, enggak boleh main, tapi kontraknya di situ terus, yang akhirnya Ozil protes terus, dipastikan, cabut baru ke Venebah, yang akhirnya ternyata, gosip olah ke Ranz, Cilegon, bayangin Ozil nanti ngomong, yo guys, what's up bro, impian saya adalah Ranz, Cilegon, saya bermain di Arsenal, di Real Madrid, untuk endingnya, di Ranz, Cilegon, dia akan melihat, makan gorengan, pinggir jalan, gue cuma sampai lihat, Ozil tuh makan warteg, jadi posisi, seperti itu, sebenarnya dalam prosedur, mencari tim, let's say kita bilang, super sport, atau super baik, kalau dengan sponsor, gue sampean mbak sponsor, timnya itu lamar gitu, milih, atau ada tim yang ngontak duluan, sudah, tapi tim itu ngasih syarat, tim, lu kalau mau masuk tim gue, mbak segini, ada kayak gitu, normalnya kayak gitu pak, jadi misalkan, kanta moto 2 pun, misalkan kayak gitu sih, di offering, kalau mau masuk, ada, misalkan bawa, sekian, karena biar untuk, penelitian tim juga kan, iya, jadi misalkan, di next year nya, oh, risultnya bagus nih, kalau bisa kita bilang nominal, biar belak-belakan, karena yang nonton ini, segmented dan membalap, berapa sponsor nominal, yang dibutuhkan, jadi kalau misalkan ada, crazy reach yang nonton, pengusaha, company, karena kan, ini contoh nih leminra, siapa tau kan, gak ada yang tau, no badinos kan, ikhtiar dulu, berapa nominal minimal, yang dibutuhkan, agar mas Dimas, bisa langsung masuk, ke super bike, kalau gak super sport, paling gak supaya tim ini, membalap gitu, actually, apa, actually nya tuh, sebenarnya gak, gak tau ya tergantung ya, misalkan, kayak kita mau nge branding, full team nya, mungkin tuh deket-deket, kayak 800 ribu kah, 800 ribu USD atau POS Euro, Euro ya mungkin ya, karena Eropa kan ya, 800 euro, berarti sekitar 16 ribu, berarti sekitar 15-20 miliar, itu misalkan, kalau kita full branding, si team nya itu, buat Indonesia, mungkin ya, tapi saya gak tau, oh itu mungkin, ini mungkin gambaran, gak tau, mungkin bisa lebih mahal, tapi yang jelas, kalau di comparing sama, Moto2 sih, pasti, berbeda, karena kan, Prototo2 kan motornya, prototype, prototype di frame, kalau ini kan dimasalkan, mas product kalau super sport, mungkin agak beda, tapi detilnya saya masih belum, jadi harapannya berapa? masih mencoba untuk cari, sponsor lah, detilnya nanti lah dok, oh detilnya nanti ya, tapi tetap, tapi ada gak sekarang, yang sponsor udah penjajakan? sebenarnya ada, tapi masih belum cukup, jadeline kapan ini? yang pasti, kan kalau, kalau Moto2 itu, GP kan mulai Maret, kalau super bike itu, kan mulainya April, ya mungkin Februari, tengah nih dok, less than one man men, tapi ya, itulah, maksudnya, makanya saya coba ikhtiar, dalam artian, kalau rejeki, balap, tetap, kita balap, bonama Indonesia, kalau gak rejeki, yaudah, mungkin jadi cerita aja nantinya, jadi cerita, kalau rejeki, cerita gimana, orang 29 tahun, jangan cerita lah mas, ceritanya harus ada disana, perjuangan gimana caranya, nyari sponsor sendiri, harapan saya sih kayak gitu, kita, close dulu bentar, nah, sudah selesai, aku ingat mas, ya, pay driver paling terkenal, itu adalah Lance Stroll, jadi ceritanya Lance Stroll itu, pembalap berbakat, tapi timnya dianggap, bapaknya itu, tidak bisa, memenuhi keinginan anaknya, lu tau yang dilakuin, bapaknya, dibeli timnya bos, Lawrence Stroll itu, membeli timnya, Force India, di branding, terus sekarang jadi Astor Martin, tapi memang jago anaknya, jadi tidak semua pay driver itu, buruk, itu image yang salah, tapi memang game balapan itu, membutuhkan duit yang banyak, betul, let's say St. Gelyal, St. Gelyal itu, kalau bapaknya bukan KFC bro, itu bentuk, balapannya drifting, di Asaf bro, atau di bunderan Bandung, ratatat, ratatat, nah, apotek saya enok, tapi karena bapaknya, punya privilege yang bagus, gue gak bisa menuduh, dia gak ada privilege, privilege tapi, St. Gelyal itu bisa memanfaatkan, privilege itu dengan baik, dikasih support sama bokapnya, dia tahu nih, nyoba F2, apes, udah berkali-kali, kalau gak timnya apes, dia nyapes, dan akhirnya dia nyoba, lemong sih, LMT itu ya, dan bersama tiga pembalap, jago tuh runner up, jadi memang rezekinya di situ, orang anggap kayak, ah beruntung loh, aku gak suka tuh netizen mas, Dimas bilang kayak, lu beruntung kalau bokap lu kayak, bukan gitu bang, memang di, di olahraga ini, sangat mahal, mahal, dan memang, dibilang kalau lu mau jadi pembalap jago, lu butuh latihan, latihan tuh butuh duit, butuh motor, butuh mobil, tapi kalau si pembalap ini, tidak memanfaatkan privilege dengan baik, ya selenggara lain, gak akan ada di posisi yang sekarang, bener kan, nah mas Dimas, lajin latihan, experience ada, tapi butuh sosok kayak Ricardo Gilayl itu, siapa tahu, Pak Ricardo Gilayl, habis kayak gini kan, tim jagonya balap, membuka cabang di, motor, super sport, siapa tahu kan, yuk, Sean yuk, dukung saya, ya kan, tapi memang tak aku sih, kalau ada netizen hujot Sean, gue malah paling ngerasa, lu belum pernah baca kasus, selamat menstrol ya, dan tidak semua pembalap itu, kayak, karena Abraham yang, bapaknya kilang minyak, gak juga, Sultan, tapi memang let's roll itu jago, Rio Haryanto, itu jago loh, tapi seandainya, dia dapat sponsor gede saat itu, mungkin sekarang udah luar biasa, karena kan pertama kali, driver Indonesia yang di Formula One, dia, dan itu kan maksudnya, sejarah juga buat historinya Indonesia, belum anandemi kola di Ewan dulu, jago semua, tapi selalu problemnya, pembalap Indonesia itu adalah sponsor, sponsor, sponsor dan sponsor, kita harus berterima kasih, sama kebarais, Drifting, ada sponsor MS Glue, terus ada, oto vlogger, kayak Moto Mobi, terus, habis itu, Pak Om Fitriya, terus, Om Ritman Hanif, belum sama Arief Muhammad, dapat sponsor juga, ironisnya, justru pembalap, yang bergerak di bidang itu, yang membanggakan negara kita, kesulitan sponsor, apa harus Mas Dimas buat Youtube, biar dapat sponsor, lah kan itu, maksudku adalah, ayolah, ayo aku, ya yang bisa kulakuin disini, sebagai kawan ya, Mas Dimas nih, lahirnya di Depok, tapi Depok Jawa Barat, gede, tapi dia ibunya Jogja, Bapak Jogja, jadi kayak, aku ngikutin, Mas Dimas tuh, dari zaman baju balapnya, AHRS, loh, kenal pot saya, AHRS, SF Hintra Raging Spot, kenal pot kedua saya, HRP, jelas, kalau CDI, bintang, BRT, woy, Indonesia semua, saya brand Indonesia semua, pakenya bukan, Yoseng Murah, KW, ada, kita nyebutnya, kalau Yoseng Murah tuh, Yoseng Murah KW, jadi kayak, aku jujur malah, prihatin Mas, aku jujur, belum sekaya, krejirit-krejirit, atau pengusaha, untuk membawa Mas Dimas, sus emker, lah tiba-tiba ada super spot, gak ada semua toko aku bos, bajingok, ngerti ini monas em, tapi memang yang bisa tuh, adalah kapasitasnya, yang setara sama om Ricardo, om, GELAL, jadi aku harapannya, mungkin akan ada GELAL-GELAL lain, yang bisa, menyediakan privilege jalan tol, itulah untuk Mas Dimas, masih golden age loh, 29 tahun, ya, ya, karena kan, kayak tradition gitu, akhirnya, yang dibanggakan, akhirnya bawa bendera merah putih, merah putihnya, itu bangga banget bos, dia runner up, ada KFC nya lagi, dan sponsor seneng, itu Benny kan yang bawa, Benny pertama, Benny kan, Benny sama, yang gede kan Benny nya kan, Benny sama ininya, sama KFC lah, KFC lah, Benny nya yang gede, nah, yang aku tanya lagi nih Mas, kepastian itu, sebenarnya kontraknya masih Mas, itu memang, sampai 2021 berakhir, ada jelas, atau memang ada opsi perpanjangan? Kan sudah ditutup juga pendaftaran? Opsi perpanjangan, di, waktu itu sudah sempat perbincangan, tapi ya, belum pasti, ya mudah-mudahan ada komunikasi lah, jadi yang diharapkan dari Mas Dimas, buat tim, itu bukan apapun kan, speak up nya adalah, lu kasih, tolonglah tim memberikan kepastian, saya lanjut, di sini, atau saya, dipersilahkan keluar, dan, melanjutkan di tim lain, ya, ya maksudnya, lanjut atau stop, ya lanjut atau stop, kalau stop, cari sponsor sendiri, ya maksudnya, berusaha, ikhtiar, untuk mencari, karena saya pengen balap, karena juga saya balap, saya pengen balap, dan, ya, apapun yang di 2021, ya diselesaikan, kalau talapan kecelakaan Mas, kalau di sini kecelakaan, yang nanggung kan, jasar harja, kalau di sana, yang nanggung siapa Mas, jasar harja juga Mas, jasar harja Spanyol, siapa tahu ada kan, yang nanggung siapa, kalau pembalap kecelakaan, seharusnya sih, apa, asuransi ya, internasional insurance, oh jadi setiap pembalap, dapat insurans, harusnya, Pak Mas Dimas, dapat gak, satu senyum, menunjukkan semuanya, gak mau ngomong, melindungi, jadi kalau ada yang tanya, kenapa senyum-senyum terus, etika, jadi setiap pembalap, harus mendapatkan insurance, ya karena kenapa, di dalam balapan, kita ada FIM, tapi kan di luar itu, kita ada latihan, latihan motor, latihan fisik, sepeda, atau gym, atau motocross, atau flat track, segala macam, ya, jadi kalau yang mampang, harus punya insurance, kalau KMR Focus kemarin, tangannya sampe ancur lebur tuh kan, kan dia patah, balap lagi, patah lagi, kanan-kanan terus, itu yang nanggungi insurance semua kan, insurance, karena experience saya, waktu sama sebelumnya juga, insurance, mengasetkan badan, mungkin tangan gitu, karena kita, balapan ini kan, penuh resiko, resiko nyawa, dan segala macam, karena tahun lalu kan, tiga orang yang meninggal, betul, di MotoGP, WSBK, CV, jadi, insurance itu menurut saya sih, ya kita tahu resikonya, tapi insurance itu at least, kita punya, healthy care yang, kalau ada insiden apa-apa tuh, dan itu kan sebenarnya disuarakan, juga sama asosiasi pembalap kan, iya, mengenai kecepatan MotoGP, yang semakin mengerikan ya, karena kan, makanya sekarang di baju balap, ada airbag, terus ada standarisasi alam yang, FIM yang terbaru, dan salun tangan, protector segala macamnya, karena kenapa itu, untuk meminimalisir, kayak kemarin, pas kuliah tayangan ulangnya, pembalap KTM itu, yang moto itu, dia taburakan ke high side, terus remuk, jalan kaki, dia masih bisa, tapi yang paling parah, ya kita lihat lah, Mark Marquez tuh, paling hancur lebur, tangannya, tangannya hancur lebur, dia masih bisa, ya insurance, kalau gak insurance, operasinya bisa miliaran itu pak, gak habisin duit tim, iya, kan kita juga ada, experience waktu sama, pembalap Indonesia, pernah dapet accident gak, di balapan kemarin Eropa, accident terparah, yang pernah dialami Mas Dimas, yang gak terlupakan, kalau yang terparah itu ini, saya hilang, ruas jari manis, setengah, jadi kalau ini kan, panjang sebelah, iya cuy, nah ini, ini jadi, ilang setengah, dok, patah gitu, nah ini disambung sini, di skrup dua, ini skin graft dari sini, dari sini, terus disambung ke sini, harusnya kan kayak gini, cuman dia udah kena tulang, itu nabraknya apa Mas? jadi high side, terus kayaknya, dia nyangkut ke fairing, atau aspal gitu, saya pas diheres, di turn 3, tempat market yang gitu, cuman ya, ya alhamdulillah, ya alhamdulillah ini, yang cedera, gak yang separah market, marketnya separah sih ini men, setahun absen, saya bangun, sepatu putih Alpinster tuh, kok darah, darah dari mana, saya bilang gitu kan, saya cek gini, pas liat sini, udah tulang sama Pak, jadi salun tangannya, bolong gitu, tulang semua, tapi saya masih, wah saya pencet ujungnya ini, lu dipencet ya Allah, saya pencet ujung jari ini, masih ada feeling gitu, oh untung, ya bener-bener, dokter, dokter, terus, saya pegang gini aja ke atas, tapi ini udah, ya kayak putih gigi gitu loh, tapi dipencet gini-gini, gerakin bisa, digerakin gini bisa, tuman saya pencet ini aja nih, mungkin sarafnya masih nyamu, apa enggak gitu kan, masih, masih, akhirnya, ceritanya ini gak sempat operasi di Spanyol, akhirnya pulih ke Indonesia, ke RS di Fatma Wati tuh, sama dokter Dimas tuh, mikro hand surgery, disarankin operasi sama profesor Theo tuh, di Tantok Steng Hospital di Singapura, dia bilang, satu setengah bulan, garansi kamu bisa balap, tapi, ini gak bisa disambahin tulang, gak bisa tambahin besi, kalau mau kuat, disambung, jadi waktu itu, balapan di Sepang, pakai, apa sih, pelindung yang kayak gips, yang apa, plastik gitu, corong tangannya, di modif besar gitu, ketiga dok, podium, dengan sakit, pen killer ya, maksudnya, maksudnya apa, aku kalau udah kayak gitu, terima mundur bos, aku mending main dota, pit pitan aja bos, saya itu mas Dimas ya, kalau liat kayak gitu, saya itu aja, gak mau jual, gak mau, apa, main motor lagi, yang fairing, itu karena pas kuliah, masuk got ya mas, terlalu seneng balapan, turun dari turi, masuk got, gak sadar, masih hidup, tapi pakai, naik protektor, dengan kawan, masih hidup, gak kapok, jatuh lagi, dah, gak jualin semua, ini aja, jari ilang, keliatan tulang, dipencet bos, karena saya pengen, ini antara di, di ini, atau, atau, masih bisa di repair gitu kan, mikirnya, nah, kalau di ilangin, dia cek nanti mas, darjok dong nanti, gini pak, gini, satu, ini tambah satu, sama dengan dua, dua tambah tiga, sama dengan, lima, itu empat setengah bang, jatuh dong, nah, gitu aja, dan, insurans, dan itu yang nanggung, insurans, waktu itu sama, HRT, dia pakai internasional SOS, oh, temanku, kerja di sana, kakak kelas itu, dokter elok, kerja di internasional SOS, di situ itu, di telpon, dia bisa backup, Mas Dimas, kalau di MotoGP, atau di balapan, sholatnya ya mas? Nah, sholatnya kan, sekarang ada aplikasi tuh, Muslim Pro, oh, ini promo nih, enggak, enggak, maksudnya aplikasi di hape lah, yang buat, enggak, 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 maksudnya itu kan yang paling simpel di hape, jadi, misalnya kan, lagi di Jakarta nih, tinggal pencet aja, location-nya di mana, atau misalnya lagi di Barcelona gitu, lokasannya di sana, nanti kiblatnya aranya nentuin, jamin nentuin gitu, oh gitu, jadi tinggal ngikutin aja prosedur, tim, tim ngerti? Alhamdulillah ngerti, karena, di petok sempat sholat gitu, ya, kita kan bawa sejadah, bawa segala macem, jadi ya, ya kalau bisa sih, jangan lupa lah, kewajiban, nah, kalau misalkan itu, sampen, enggak, saya pernah, kalau enggak, cek di CV 2017 Barcelona tuh, ada, search Dimas Seki tuh, itu ada, waktu selebrasi podium di Barcelona, dan di Alba Sete, saya 2018, jadi pada, ini sampen, saya di belakang, saya, Alhamdulillah ya, di Eropa itu, di Dorna, di MotoGP itu, di CV itu udah tau, kalau Muslim itu, enggak boleh kena alkohol, kayak gitu-gitu, jadi ya kita kabur dulu, nanti setelah mereka sudah, habis sampennya itu, ya kita datang lagi ke podium, jadi, benar-benar respect, kalau Daniel, mantep, mantep bang, enak bang, enggak bang, enak bang, enak-enak gratis bang, lebih enak tempat Dinti Sari anjing, bang, kalau mau tanya nih, kalau kita lihat, pernah ingat kasus finale speak up, soal Yamaha kan, yang akhirnya di blacklist juga, sama tim gitu, apakah ketakutan mas, Dimas untuk speak up, akan bernasib kayak finale juga gitu, takut sih ada sih, karena, jujur, takut ada kan, apa itu alasan dari tadi, jawabannya, senyum-senyum doang kan, ya karena kan, saya diajarin sama orang tua, untuk jaga attitude juga, dari saya dulu balapan, maksudnya dalam artian, kita respect, apa yang, tim yang kasih opportunity ke kita, sponsor yang kasih opportunity ke kita, teman-teman yang kasih trust opportunity ke saya juga, jadi, kalau selama kita bisa jaga opportunity, atau trustnya itu, ya harus kita jaga, jadi sekali lagi, yang ditekankan, mautah potong adalah, kepastian, ya karena, ya rider itu kan, harus tahu, persiapan, untuk tahun berikutnya, kita mau balap dimana, kalau tahu, lalu preparingnya, harus lebih proper, dari, lalu gak bisa dadakan ya mas, besok kamu balapan, berangkat, ngeng-ngeng-ngeng gitu, kalau seretan kan bisa, siap joki, siap barang, tarikan, pinggiran, ya maksudnya, yang lawan kita itu, Eropa, Eropa, dan teman-teman bisa lihat semua, di sosial media sekarang, terbuka banget, mereka hatiannya seperti apa, hari-harinya kayak gimana, kita mau sama kayak, mau fighting sama mereka, kita lebihin satu hari, dari mereka, atau setengahnya, misalkan, kalau enggak gak akan bisa, kalau enggak ya, karena kenapa kita dari Asia, kayak Hafiz Harin tadi ya, Hafiz Harin, Hafiz Harin itu kan, di 6 hari deh kan, jadi, maksudnya, Alhamdulillah, jadi sahabat saya, selama di sana, saya tinggal bareng serumah, at least dia bisa, bantu saya untuk, naikin performa, ngasih tahu, Alhamdulillah, baik, sesama pembalap itu, saya kira, cap-capan gitu, saingan kuah nih, minggir lu, minggir lu, gitu, jadi yang saya alamin, sesama, rider tetangga ini, Habiz Harin ini, benar-benar, maksudnya kayak, kita tinggal surumah, sharing kadang bareng, maksudnya dalam, makan, segala macem, bantu, ketika training, sepedahan nih, dia ngepusai, ayo diam, terus kita latihan motor, gitu, ngasih tahu, oh nih, dia di Super Petronas ya sih? sebelumnya, sekarang kan dia, berjuang sendiri juga, sama pemerintahnya, wah ngeri ya, keren ya, kalau rider-rider Eropa, yang seakrab, ada, ada, jadi kadang kita juga, janjian latihan bareng, misalkan, wah gue sebareng nih, gue sebareng, nanti janjian sama Hafiz juga, sama, pakai bahasa jaksel gitu, bro, lo di modiso mana, sokap gitu, atau pakai bahasa Inggris gitu, pakai bahasa sirkuit ya, enjeng, 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 siap, enggak, jadi, pakai bahasa Inggris biasanya, oh tetep ya, dikit-dikit, dikit-dikit, Spain bisa lah, tapi, Spanish bisa lah, tapi, maksudnya lebih banyak yang, wuih Spanish bisa, ya, maksudnya kayak, dikit-dikit, jadi memang itu, masukkan buat pembalap, kalau mau ke internasional, pelacari juga bahasa Inggris, wajib, buat anak-anak yang sekarang, karena banyak banget pintunya sekarang, untuk menjadi pembalap ke MotoGP, apalagi ada sirkuitnya, karena ada sirkuitnya, ada Asia Talent, emang ada akadominya gak, di sirkuitnya, eh, iya, senyum lagi, gitu kan, ya hobinya masih pasti, kalau udah tertekan, senyum, enak ya, nah, closing nih, kalau apes-apesnya, worst case, sponsor gak dapet, tim gak dapet, apa yang mau dilakuin 2022? Youtuber, super, haha,